Ilmu Ulat Sutra Jilid 12 Chang Song langsung mencak-mencak. Mengapa tidak? Kami berdua juga memiliki ilmu yang tinggi. Tadi saja kami hampir mati di tangannya teriaknya Amrah. Mendengar akta katanya, metu setiap orang mengandung rasa curiga. Mereka setengah percaya setengah tidak. Fugi Ok Su berlagak tersadar. Tidak salah. Ilmu bocah ini memang sangat tinggi katanya. Chang Song menuding ke arah Wan Fe Yang. Tidak heran kau tadi tidak bersedia menemui Chiang Bun Jin. Ternyata sejak semula kau sudah merencanakan perangkap, kemudian melarikan diri dari kejaran kami, tidak, tidak pernah ada rencana apa-apa tadinya Wan Fe Yang ingin menjelaskan. Tapi sekarang karena gugup, dia malah tidak sanggup berbicara. Kau benar-benar murid sesat teriak Chang Song. Gi Song mengibaskan tangannya. Maju. Lumatkan tubuh pemberontak ini menjadi ribuan keping katanya. Para hadirin memang sudah bersiap-siap. Mendapat perintah Gi Song mereka segera menyerbu. Senjata masing-masing telah tergenggam di tangan. Wan Fe Yang menghindar dengan kalang kabut. Jangan kalian paksa aku bertindak teriaknya gugup. Para hadirin yang mendengar ucapannya seperti ancaman jadi tambah marah. Semuanya menerjang ke arah Wan Fe Yang. Anak muda itu segera menangkap keadaan yang tidak menguntungkan. Dia menangkis golok dan pedang yang menyerangnya dengan sebatang ranting kayu yang ditemukannya di atas tanah. Dia tidak memba alas menyerang. Dia tahu makin lama suasananya makin gawat. Tiba-tiba kakinya menutul dan tubuhnya melesat ke arah sebatang pohon. Tidak ada seorang pun yang sanggup mencegah. Wan Fe Yang juga tidak menyianyikan kesemaptan itu. Sekali lagi dia menghentakkan kakinya dan melesat pergi. Tubuhnya menghilang dalam kegelapan malam. Kejar teriak Gi Song sambil mendahului. Cahaya lentera segera berpencar. Berbondong-bondong mereka berlari ke arah Wan Fe Yang menghilang. Melihat keadaan itu, ujung bibir Fugi Yok Su menyunggingkan senyuman. Dia juga mempercepat langkah kakinya. Boleh dibilang, rencananya sudah berhasil. Pek Chok dan Chia Peng sudah mati, demikian pula Chi Xiong Tu Jin. Chi Yang Bun Jin generasi mendatang pasti menjadi bagiannya. Dan Tian Kien Kian Kiat juga tentu akan terjatuh ke tangannya. Yang Chong Tian selalu memberikan kesan kepada orang-orang bahwa dia adalah manusia yang mudah marah. Tapi kalau dibandingkan dengan malam ini, boleh dikatakan bahwa hari sebelumnya dia sudah cukup lembut. Rambutnya berdiri semua karena amrah. Wajahnya berubah jadi ungu. Matanya menyorotkan warna merah. Urat-urat di keningnya menonjol. Aliran darahnya seakan dua kali lebih cepat dari biasanya giginya digertakan erat-erat. Sepasang tinjunya mengepa. Dadanya terasa hampir meledak. Benar-benar kesialan bagi partai kita bibirnya bergetar. Hatinya sakit sekali. Dia menghantamkan tinjunya ke tembok ruangan sehingga retak di bagian tengah. Debu-debu berterbangan. Hari seakan hampuir kiamat. Lun Wan Ji yang masih menangis terseduh-seduh tergetar mundur sejauh dua langkah. Yan Cong Tian malah menjadi tenang kembali. Setidaknya kesedihan dalam hatinya sudah terlampiaskan sedikit. Tidak disangka-sangka begini banyak musibah yang menimpa butong. 20 tahun yang lalu seorang tokoh sesat menyelinap dalam partai kita dengan menyamar sebagai tukang bakar api di dapur. 20 tahun kemudian partai kita kecolongan lagi oleh seorang anak haram, gumamnya seorang diri. Suhu, tolong katakan apa yang harus kita perbuat sekarang. Lun Wan Ji baru berani bertanya. Di mana Wan Fe yang sekarang Yan Cong Tian malah balik bertanya. Rasanya masih di sekitar Butong San. Lun Wan Ji menarik nafas panjang. Kami sudah mengutus beberapa orang untuk memeriksa, bagus rasang tinju Yan Cong Tian mengepal kencang. Wan Fe yang. Tidak disangka sama sekali bahwa kau adalah manusia semacam itu. Aku pasti akan meringkus murid murtad sepertimu habis berkata, tubuh Yan Cong Tian melayang. Berak atap genteng pecah seketika diterobosnya. Ketika pecahan genteng mendarat di tanah, tubuh Yan Cong Tian sudah menghilang dalam kegelapan malam. Lun Wan Ji mengejar dengan panik malam panjang belum berakhir. Langit gelap, awan kelabu. Di depan kamar Chi Xiong Tujin terlihat empat orang murid Butong lewat dengan lentera di tangan. Baru saja mereka berlalu, Wan Fe yang melayang turun dari atas sebatang pohon. Tubuhnya berkelebat. Kedua tangannya mengembang dan menguak daun jendela. Tubuhnya dengan ringan laksana seekor kucing menyelingap masuk. Kemudian dia merapatkan jendela kembali. Penerangan di dalam kamar itu remang-remang. Tidak ada seorang pun. Wan Fe yang langsung masuk ke kamar Chi Xiong Tujin. Situasi kamar itu dikenalnya dengan sangat baik ibarat mengenali telapak tangannya sendiri. Oleh karena itu dia tidak perlu membuang waktu banyak. Dia membuka laci pertama. Di dalamnya terdapat beberapa perangkat pakaian yang biasa dipakai Chi Xiong Tujin. Kemudian dia menarik laci kedua. Di dalamnya juga tidak terdapat belahan giyok yang dicarinya. Akhirnya dia membuka laci ketiga. Kali ini dia tidak perlu membongkarnya. Belahan giyok langsung tergeletak di atas seperangkat pakaian berwarna hitam. Tidak ada yang istimewa pada belahan giyok ini, pikir Wan Fe yang dalam hati. Dia membolak-balikan belahan giyok tersebut dan memperhatikannya dengan seksama. Mengapa menjelang kematiannya Chi Xiong Tujin terus menyebut batu giyok ini perlahan-lahan dia memasukkan belahan giyok itu ke dalam dadanya. Pada saat itulah, matanya menatap perangkat pakaian hitam itu. Rasanya aku pernah melihat pakaian hitam seperti ini tanpa sadar dia mengeluarkan pakaian hitam itu dan mengeberkannya. Wan Fe yang langsung tertegun. Mulutnya hampir mengeluarkan suara jeritan. Bukankah ini pakaian yang selalu dikenakan oleh suhu gumamnya seorang diri? Apakah Chiang Bun Jin adalah suhu yang selama ini mengajari aku ilmu silat dia menempelkan wajah-wajahnya pada pakaian tersebut? Segelombang rasa haru menyelinap di hatinya. Banyak hal yang tidak dimengertinya abda masa lalu. Sekarang mulai terang sedikit demi sedikit. Tanpa sadar Wan Fe yang menjatuhkan diri berlutut. Air matanya mengalir dengan deras. Chiang Bun Jin. Suhu. Aku salah menduga muratapnya sedih. Baru saja perkataannya selesai, belam pintu didorong dari luar. Yan Chong Tian diiringi Fugi Yok Su dan Lun Wan Ji menerjang masuk. Wan Fe yang terkejut sekali. Yan Chong Tian bertiga juga terpana. Mereka sudah mencari kemana-mana. Tidak disangka akan menemui Wan Fe yang di tempat ini. Tepat sekali kata pepatah. Bagaimanapun asap tidak dapat ditutupi. Yang jahat, cepat atau lambat pasti akan ditemukan kata Yan Chong Tian sambil tertawa terbahak-bahak. Perlahan-lahan Wan Fe yang berdiri. Su-syok. Aku, aku, siapa yang kesudian menjadi su-syokmu teriak Yan Chong Tian. Telapak tangannya menghantam ke depan. Sebuah meja tempat pot kembang hancur berkeping-keping. Wan Fe yang menggeser tubuhnya menghinda, kemudian dia bergulingan di lantai. Lalu secepat kilat meloncak bangun jodan menerobos lewat jendela. Kejadian itu begitu cepat. Tidak ada seorang pun yang sempat mencegahnya. Kejar bagai sebatang anak panah tubuhnya meluncur dan mengejar Wan Fe yang delapan ilalang melambai-lambai. Angin bertiup, rumput bergoyang. Menimbulkan suara menderu-deru. Wan Fe yang sendiri persis seekor kelinci yang dikejar oleh harimau. Dia lari terbirit-birit melintasi padang ilalang. Suara kibasan lengan baju terdengar. Kim Chiok, Giok Chiok dan Yohang menyeruak keluar dari rimbunan ilalang. Gerakan mereka sangat gesit. Sekejap mati Wan Fe yang sudah terkurung. Semwi Suheng, Wan Fe yang terpaksa menghentikan langkah kakinya. Kim Chiok tertawa dingin. Wan Fe yang, mengingat hubungan kita sekian tahun, apabila kau bersedia menyerah, maka untuk sementara jiwamu akan diampuni, katanya. Wan Fe yang menggelengkan kepalanya. Ketiga orang itu segera mencabut senjata masing-masing. Semwi Suheng, aku tidak bermaksud mencelakai kalian. Mengapa kalian terus mendesak aku kata Wan Fe yang dengan nada sendu. Dasar murid murtad. Masih eberani kau berbicara sembarangan teriak Kim Chiok marah. Juruswi suatu segera dikerahkan. Goloknya meluncur ke arah kening Wan Fe yang. Terpaksa Wan Fe yang mundur dua langkah. Tubuhnya berputar dan menghindari serangan Kim Chiok. Sersuara Toya di tangah Giok Chiok segera ditangkap oleh telinganya. Pada saat yang sama tubuh Yohang mencelat ke atas. Tujuh macam senjata rahasia ditimpukan dalam waktu yang bersamaan. Gerakan yang digunakan tidak lain adalah Hun Fe I Cong. Wan Fe I yang berjungkir balik di udara. Kakinya melangkah cepat dengan gerakan bersilang. Yohang sampai terpana. Gerakan yang digunakan anak muda itu juga Hun Fe I Cong. Andalannya. Tangan Wan Fe I yang terangkat ke atas. Tujuh macam senjata rahasia yang dilemparkan oleh Yohang disambutnya sekaligus. Tubuhnya berkelebat kembali. Dalam sekejap dia sudah berada sejauh tiga depa. Kim Chiok, Giok Chiok dan Yohang cepat mengejar. Kedua tangan Wan Fe I yang terangkat ke atas kemudian mengibas. Tujuh macam senjata rahasia yang disambutnya tadi mengarah kembali kepada ketiga orang itu. Namun tidak lupa dia memperingatkan. Hati-hati senjata rahasia dia memang tidak berniat melukai ketiga orang suhengnya. Dia hanya ingin menunda langkah kaki mereka agar dia dapat melarikan diri. Sejak semula Kim Chiok, Giok Chiok dan Yohang memang sudah berhati-hati. Kui suatu dikerahkan, dua buah senjata rahasia tersampok jatuh. Toya Giok Chiok juga berputar, tiga buah senjata rahasia berhasil ditangkis. Sisa dua macam senjata rahasia lagi langsung disambut oleh Yohang. Bukankah ilmu yang digunakan sama dengan Jit Amgi, tujuh macam senjata rahasia yang kau pelajari? Tanya Kim Chiok terkejut. Wajah Yohang sedingin es tidak salah katanya sambil mengejar ke depan. Pada saat itu, Wan Feiyang sudah melesat sejauh delapan dipa menuju sebuah hutan yang lebat. Ketika Yohang bertiga sampai di luar hutan, bayangan Wan Feiyang sudah tidak terlihat lagi. Mereka bertiga sedang kebingungan dan tidak tahu apa yang harus diperbuatnya, ketika Yan Chong Tian melayang turun seperti seekor burung elang. Apakah kalian melihat Wan Feiyang tanyanya segera? Dia lari ke dalam hutan, sahut Yohang. Dia mengerti Hui Hun Chong dan Jit Amgi, tukas Kim Chiok menerangkan. Butong Liu Kyat dia mengerti semuanya, kata Yan Chong Tian tertawa dingin. Kalau tidak, bagaimana Pek Chiok dan Chiapeng mati di bawah ilmu Leong Gi Kiam Hoat dan Pek Klo Chiang menilik dari ucapannya, Yan Chong Tian seakan sudah yakin bahwa yang membunuh Pek Chiok, Chiapeng, Chi Xiong Tujin dan Melukai Fu Giok Su adalah Wan Feiyang. Yohang, Kim Chiok dan Giok Chiok terpana. Sedangkan Wan Feiyang yang bersembunyi di dalam hutan dapat mendengar kata-kata Yan Chong Tian dengan jelas. Hatinya tergetar. Fu Giok Su, Lun Wan Ji dan sejumlah murid Butong berdatangan dengan membawa lentera di tangan. Yan Chong Tian mengambil sebuah lentera dari salah seorang murid Butong. Periksa semuanya katanya memberi perintah. Suaranya menggelegar memecahkan keheningan malam. Tidak seperti guntur yang bergemuruh tapi lebih mirip bom yang meledak. Ternyata memang benar-benar ada bom yang meledak. Cahaya api berpijar-pijar. Suara menggelegar memekakkan telinga. Batu-batu yang menyambung dengan rantai kaki makhluk tua di telaga dingin itu hancur berhamburan. Pecahan batu berjatuhan ke dalam telaga dan menimbulkan butiran air yang memercik-mercik. Debu-debu berterbangan. Makhluk tua menjerit keras. Tubuhnya melesat ke udara. Laksana iblis yang menari-nari di tengah telaga. Lalu dia mengeluarkan suara tawa yang menyeramkan. Dia sudah terkurung di dalam telaga itu selama 20 tahun. Hari ini ternyata dia bisa bebas kembali suara apa itu tentu Fugiok Su paham sekali dalam hati. Namun dia pula yang pertama-tama mengajukan pertanyaan itu. Hal ini membuktikan betapa licik manusia yang satu ini. Yang Chong Tian mengedarkan matanya. Jangan pedulikan yang lainnya. Cari duluan T.I. yang sampai dapat, katanya. Tangannya menggerakkan lentera. Dia berjalan di depan. Para murid butong yang lainnya terpaksa mengikuti dari belakang rantai berputaran, ranting pohon tersibak patah. Makhluk tua menggerakkan rantai tangannya bagai angin topan. Begitu keluar dari telaga dingin, pohon dan batang bambu sejarak sepuruh depadikibasa rata bersatu dengan tanah. Akhirnya makhluk tua menghentikan gerakannya. Dia menunggakan wajahnya ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Tetap pada saat itu, manusia tanpa wajah keluar dari balik pepohonan yang lebat. Siapa bentak makhluk tua langsung mengedarkan pandangannya. Kepalanya menoleh. Matanya tajam bagai elang. Budak Han Chong, menemui Lao Cucung, kakek moyang, manusia tanpa wajah berlutut di atas tanah. Han Chong makhluk tua merenung sejenak. Apakah Giyok Su yang menyuruh kau kemari untuk menyambut aku? Betul Giyok Su pernah mengatakan bahwa kau adalah putra ketiga dari Han Chang, Chong Koan, kepala bagian, kita ayah sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Kedudukan Chong Koan sekarang dijabat oleh budak, sahut manusia tanpa wajah sambil terus berlutut. Bagus. Bagus sekali seru makhluk tua itu sambil bertepuk tangan senang. Mari temani aku. Kita bunuh habis seluruh murid Butong Lao Cucung, tuya bangka yang Chong Tian sudah keluar dari persemayamannya. Lebih baik kita segera tinggalkan tempat ini, kata si manusia tanpa wajah. Setelah membunuh habis seluruh murid Butong, dengan sendirinya aku akan meninggalkan tempat ini begitu senangnya hati makhluk tua sehingga dia lupa diri. Juga seperti sudah lupakan ketakutannya terhadap Yan Chong Tian. Urusan kecil jangan diperbesar. Lao Cucung, omong kosong bentak makhluk tua itu sambil terus melangkah ke depan. Tujuh orang murid Butong kebetulan sedang memeriksa sekitar tempat itu. Mereka juga mendengar suara ledakan. Ulah karena itu, mereka segera mencari sumber suara dan ingin menyelidiki apa yang terjadi. Begitu melihat kemunculan si makhluk tua, mereka semua terkejut setengah mati. Makhluk tua itu menghentikan langkah seketika. Sinar matanya menyeramkan, seolah memandang para murid Butong itu seperti makanan yang lezat. Makhluk tua teriak salah seorang murid Butong tanpa sadar. Makhluk tua itu tertawa terbahak-bahak. Tubuh dan rantainya mencelat ke udara. Dua orang anak murid Butong segera menghunus pedangnya. Mereka menerjang ke arah makhluk tua. Rantai di tangan makhluk tua itu segera berputar dan membelit pedang kedua murid Butong tersebut. Malang sekali mereka. Tubuh keduanya ikut terangkat dan berputaran satu kali. Kemudian makhluk tua mengerahkan tenaganya dan melemparkan kedua orang itu ke arah sebuah batu gunung yang besar dengan bagian kepala di ujung sana. Tidak pelak lagi, kedua batok kepala anak murid Butong itu hancur berantakan. Otak mereka berceceran kemana-mana. Salah seorang murid lainnya dengan nekat menyerang. Dia menggunakan sebatang golok. Bagi makhluk tua, serangan murid Butong itu seperti mainan anak-anak yang tidak dipandang sebelah mata olehnya. Kepalanya menggeser, tangannya terulur dan mencengkeram dada anak murid Butong tadi. Jantung orang itu remuk seketika terkena remasan tangannya. Sisa beberapa murid lainnya terkejut sekali. Meti mereka membelalak. Dengan lutut gemetar mereka berusaha melarikan diri. Lari kemana kalian teriak makhluk tua itu sambil tertawa terkekeh-kekeh. Sekali rantainya menyebet, sekaligus tiga nyawa melayang karena leher mereka terjerat menjadi satu. Manusia tanpa wajah sadar tak ada gunanya mencegah kemauan si makhluk tua. Dia terpaksa mengiringi dari belakang delapan cahaya api bergerak-gerak di dalam hutan. Yang Chong Tian memimpin pencarian tersebut. Wan Fei yang bersembunyi di dalam gerombolan semak-semak dapat melihat orang ramai mendatangi. Dia masih belum tahu apa yang harus diperbuatnya. Sebetulnya sejak tadi dia sudah harus meninggalkan tempat itu. Tapi hatinya penasaran. Dia ingin tahu apa yang akan dilakukan para murid Butong. Sekarang dia sudah melihat dengan jelas. Dan dia baru menyadari bahaya yang tampak di depan mata. Meskipun ilmu silatnya sudah tergolong nomor satu, tapi pengalamannya masih cetek sekali. Baru saja hatinya memperingatkan bahwa sejenak lagi jejaknya pasti akan ketahuan. Tiba-tiba dari gedung utama terdengar lonceng berdentang eberkali-kali. Lun Wan Ji segera menarik tangan Yan Chong Tian. Suhu. Itu tanda bahaya dari atas gun tujuung, katanya. Entah apa lagi yang terjadi Yan Chong Tian merasa kepalanya hampir pecah. Seorang murid Butong berlari-lari mendatangi. Wajahnya pucat pasi. Celaka. Celaka. Puncak gunung kebakaran teriaknya panik. Bagaimana bisa kebakaran tiba-tiba Yan Chong Tian mendapat firasat yang tidak enak. Pada saat itu dia menjadi bimbang. Mundur salah, maju salah. Justru pada saat dia ragu dan tidak tahu harus mengambil keputusan bagaimana, seorang murid Butong lainnya lari terbirit-birit memberi laporan. Makhluk tua berhasil melarikan diri dari telaga dingin teriaknai dengan nafas tersengal-sengal. Apa Yan Chong Tian bagai disambar kilat? Sekarang makhluk tua itu ada di puncak gunung. Dia sibuk membakar dan membunuh anak murid partai kita. Keadaan kacau balau lapor orang itu selanjutnya. Wajah Yan Chong Tian berubah hebat. Dia meraung murka. Tinjunnya menghantam sebatang pohon yang ada di sampingnya dan krak pohon itu tumbang seketika. Tubuh Yan Chong Tian berkelebat pada saat yang bersamaan. Kero menggerakkan tubuhnya lebih mirip orang yang sudah kalap. Semua murid Butong mengikuti dari belakang. Wajah mereka tegang sekali. Fugi Yok Su juga tidak berbeda. Dia sudah berpesan kepada manusia tanpa wajah untuk menyambut kakeknya. Makhluk tua itu sekarang malah mengamuk di Butong San bagaimana hatinya tidak cepas. Wan Feiyang juga sama cemasnya. Pohon yang tumbang tadi jatuh tepat di sampingnya. Dia tidak berani bergerak, apalagi bersuara. Dia juga tidak ikut menyusul ke puncak gunung. Sekarang dia benar-benar tidak tahu harus kemana dan apa yang harus dilakukan asap api naik ke angkasa. Langit menjadi merah kehitaman. Mayat-mayat bergelimpangan. Rantai makhluk tua masih berputaran. Setiap murid Butong yang ada di dekatnya segera menjadi sasaran. Dia mendesak terus tanpa memberi ampun. Dari luar pendopo ke dalamnya. Dari ruangan dalam mendesak keluar. Cep rantainya menembus tulang igas salah seorang murid Butong. Tubuh orang itu seperti gasing berputaran. Darah memercik kemana-mana. Makhluk tua itu malah tertawa terkekeh-kekeh. Hatinya senang sekali. Sekarang murid Butong yang malang itu malah menjadi senjata bagi si makhluk tua. Tiba-tiba terdengar suara menggelegar. Berhenti mendengar suara yang memekakkan telinga itu, tubuh makhluk tua bergetar. Perlahan dia membalikan tubuhnya. Lalu dia melihat Yan Chong Tian. Orang inilah yang dulu meringkusnya kemudian mengurungnya dalam telaga dingin selama 20 tahun. Tanpa sadar kakinya mundur satu langkah. Dua pasang amta apgai kilat saling menyambar di tengah udara. Kedua orang itu bagai dua ekor singa marah yang saling berhadapan. Fugi Yok Su yang berdiri di samping Yan Chong Tian mengeditkan matanya beberapa kali, sebagai isyarat agar si makhluk tua segera meninggalkan tempat ini. Melihat tingkat laku cucunya, makhluk tua malah maju satu tindak. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Tua bangkasian, boleh juga kan murid yang aku ajarkan katanya. Kata-kata ini mengandung arti yang dalam. Tapi Yan Chong Tian salah tanggap. Dia mengira Wan Fei yanglah murid makhluk tua tersebut. Matanya menyorot hawa amarah. Ambilkan pedang teriaknya. Lun Wan Ji yang berdiri di sisi satunya segera menyodorkan pedangnya kepada Yan Chong Tian. Fugi Yok Su semakin tegang. Yan Chong Tian menyambut pedang itu. Tapi dia tidak langsung menyerang. Pada saat itu, tiba-tiba saja dia merasa hawa murninya buyar dan tenaganya hilang sama sekali. Mahluk tua maju lagi satu tindak. Sepasang tangannya menggenggam rantai yang membelenggunya erat-erat. Dia berdiri menanti, Yan Chong Tian mendelik ke arah mahluk tua. Tangannya sudah basah oleh keringat dingin. Dia tidak berani membayangkan akibatnya apabila mahluk tua ini menyerangnya secara mendadak. Tidak seorang pun yang melihat ada sesuatu yang tidak beres pada Yan Chong Tian. Demikian juga si mahluk tua. Kalau tidak sejak tadi dia sudah turun tangan. Dua musuh berhadapan. Meta masing-masing menyorotkan kemarahan. Begitu bencinya si mahluk tua kepada Yan Chong Tian sehingga dia tidak sabar untuk menghancurkan tubuh orang itu hingga berkeping-keping. Tapi begitu mengingat tingginya ilmu yang dimiliki Yan Chong Tian, hatinya tergetar kembali. Sebetulnya dia masih penasaran. Kakinya maju lagi satu tindak. Perlahan-lahan hawa murni Yan Chong Tian mulai terkumpul kembali dia meraung murka. Murid murtad bentaknya nyaring. Suaranya menggelegar. Angin dan awan pun bergeser. Debu-debu berterbangan. Makhluk tua itu mengeluarkan suara jeritan keras. Tubuhnya bergulingan di tanah kemudian mencelat dan melesat pergi. Yan Chong Tian tidak mengejar. Penaganya baru pulih sebagian. Nafasnya tersengal-sengal. Dengan langkah lebar dia menuju ruangan pendopul. Darah mengalir di mana-mana. Mayat bergelimpangan. Suara rintihan dari murid yang terluka tidak putus-putusnya memenuhi ruangan. Keadaan di Butong San saat itu benar-benar mengenaskan. Bangku dan meja terbolak-balik. Tidak ada sedikitpun bagian yang utuh. Barang yang mudah pecah berserakan. Kepingan kayu-kayu juga tidak kurang banyaknya. Yan Chong Tian menarik jenggotnya sendiri. Dia membuang pedangnya ke tanah. Tubuhnya jatuh terduduk di atas lantai tengah hari belum menjelang. Matahari bersinar dengan terik. Sebuah rumah makan kecil yang terletak di pinggir jalan mulai dipenuhi pengunjung. Sambil makan, mereka berbincang-nolbincang. Yang menjadi topik pembicaraan tidak lain adalah kejadian yang dialami Butong San kemarin malam. Wan Fe'i yang menyeret kakinya yang letih melangkah ke dalam rumah makan tersebut. Tidak ada yang memperdulikannya. Para pelayan dan ciang kui jin berkerumun di tengah-tengah roang banyak. Kalau tidak salah, menurut keterangan orang-orang yang mati kurang lebih 300 jiwa, baru saja Wan Fe'i yang duduk, telinganya menangkap perkataan ini. Dengan sendirinya langsung menaruh perhatian. Tepat pada saat itu, seorang laki-laki dengan dandanan penarik pedati melangkah ke dalam. Para tamu terkejut mendengar keterangan itu. Tentu makan waktu yang cukup lama untuk membunuh orang sebanyak itu tanya seorang pelayan dengan nada heran. Tentu lama bagi orang biasa semacam kita. Tapi bagi Wan Fe'i yang cukup sepeminuman desaja. Ternyata dia adalah seorang tokoh berilmu tinggi dari bulim, mendengar nama sendiri disebut, Wan Fe'i yang terkejut setengah mati. Cepat-cepat dia memalingkan wajahnya ke arah lain. Kabarnya tinggi tubuh orang itu kurang lebih delapan cun. Pedangnya sepanjang satu depa, tuaks penarik pedati yang baru masuk tadi. Mana ada orang setinggi itu dan pedang sepanjang itu pula tanya seorang tamu kurang percaya. Itu karena pengetahuanmu kurang luas. Justru karena dia menggunakan pedang yang begitu panjang, maka dia hanya memerlukan waktu sebentar untuk membunuh sekian banyak orang. Bayangkan saja, sekali berkelebat, pedangnya langsung membunuh sepuluh orang sekaligus. Kalau diingat kembali, pada tahun yang lalu aku sudah pernah naik ke Butong San untuk menemui Chi Siung To Tiang dan memperingatkan agar dia berhati-hati terhadap Wan Fe'i yang, tukas seorang laki-laki berusia setengah bayar dengan dandanan seorang peramal. Metus setiap orang beralih pada peramal tersebut. Melihat ceritanya menarik perhatian para tamu, dia segera melanjutkan. Sayangnya waktu itu Chi Siung To Tiang tidak percaya, apakah kau mengenal Chi Siung To Jin tanya pelayan tadi? Peramal itu menganggukan kepalanya. Waktu itu kau naik ke Butong San, apakah sudah melihat ada yang tidak beres dan akan terjadi sesuatu? Tanya salah seorang tamu. Sekali melihat Wan Fe'i yang itu, aku sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Bagian belakang kepalanya pipih ke dalam, hal ini menandakan bahwa sejak lahir orang ini sudah berbakat menghianat. Peramal itu menarik nafas panjang. Kemudian aku menasehati Chi Siung To Tiang. Membiarkan orang seperti dia tinggal di Butong San pasti akan terjadi bencana nantinya. Sekarang semuanya menjadi kenyataan. Apa yang aku ramalkan memang tidak selah. Metus setiap orang memandangnya dengan kagum. Ada lagi, kedatanganku kali ini ke Butong San adalah ah untuk memperingatkan Chi Siung To Jin kembali. Sayang sekali aku terlambat. Takdir, takdir, kata peramal itu selanjutnya. Para hadirin semakin terpesona. Mereka langsung percaya penuh dan memandanya dengan hormat. Sebagian besar dari tamu tersebut malah tidak henti-hentinya mengeluarkan pujian setinggi langit. Ada juga beberapa yang langsung mengeluarkan uang dan meminta peramal tersebut menghitung nasibnya di kemudian hari. Kalau saja batin Wanfei yang tidak sedang tertekan, tentu dia sudah tertawa terpingkal-pingkal mendengar kisah peramal tersebut. Akhirnya dia memanggil seorang pelayan dan membeli dua buah bakpau. Dia tidak berhasrat duduk lama-lama lagi. Diletakannya uang di atas meja dan dilangkahkannya kaki keluar rumah makan itu. Seseorang mengikutinya dari belakang. Dia adalah seorang gadis. Sianya paling banyak 16 atau 17 tahun. Pakaian berwarna hijau. Wajahnya cantik kerupawan. Sejak tadi dia duduk di sudut ruangan rumah makan. Di hadapannya tersedia berbagai macam hidangan, tapi tampaknya dia tidak berselera sama sekali. Dia bahkan tidak menyentuh makanan itu. Ketika Wanfei yang melangkah masuk ke dalam rumah makan, dia sudah menaruh perhatian. Sekarang justru dia terus mengintil di belakang Wanfei yang sampai di dan sebuah kubil tua dan hampir roboh, Wanfei yang menghentikan langkah kakinya. Dia tidak masuk ke dalam. Dengan punggung bersandar di tembok, dia duduk di luar kubil itu. Dikelaurkannya bakpau yang dibelinya tadi dan digigitnya satu kali. Pada saat itulah dia merasa ada orang yang mengintainya. Dia mendongakan kepalanya, lalu menolahkan kepalanya ke sekitar. Akhirnya dia melihat gadis yang mengenakan pakaian berwarna hijau itu. Gadis itu juga melihat Wanfei yang sedang menengok kepadanya. Tanpa sadar dia memalingkan wajahnya. Wanfei yang merenung sejanak. Tidak ada kesan apa-apa di hatinya. Kepalanya tertuntuk kembali dan dia terus memakan bakpau-nya perlahan-lahan. Meskipun dia merasa ada yang tidak eberes, namun dia pura-pura tidak menyadarinya. Gadis itu menoleh kembali kepada Wanfei yang. Mulutnya terbuka seperti ingin mengatakan sesuatu, namun dibatalkannya. Akhirnya dia keluar juga dari tempat persembunyiannya dan berjalan mendekati Wanfei yang. Wanfei yang pun menengokkan kepalanya sekali lagi. Gadis itu memperhatikannya sejenak. Dan akhirnya membuka suara. Bolehkah aku meminta sedikit makananmu Wanfei yang tertegun? Gadis yang berdiri di hadapannya ini berpakaian mewah dan cantik rupawan. Sekarang gak meminta bakpaunya. Bagaimana dia tidak menjadi heran? Apa yang diaktakan gadis itu selanjutnya membuat Wanfei yang semakin termangu-mangu kebingungan. Aku sudah tiga hari tidak makan apa-apa, Wanfei yang menyodorkan juga bakpaunya yang satu lagi. Gadis berpakaian hijau itu menerimanya dan menggigitnya dengan mulut terbuka lebar. Setengah buah bakpao langsung amblas ke dalam perutnya. Tampaknya dia memang sudah kelaparan. Wanfei yang memperhatikan gadis itu menghabiskan bakpao pemberiannya. Apakah kau kabur dari rumah dan kelupaan membawa uang tanyanya? Gadis itu menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan sebuah pundi-pundi dan membukanya. Di dalamnya ternayta penuh dengan uang emas. Wanfei yang tertawa getir melihatnya. Ternyata kau malah jauh lebih kaya dari aku, katanya. Tapi aku justru tidak bisa membeli makanan seperti orang lain. Mengapa? Memangnya uang itu palsu kembali gadis itu menggelengkan kepalanya. Oh, aku mengerti. Tentunya kau seorang budak belian sembelarangan bentak gadis itu dengan wajah bersungut-sungut. Kalau ini tidak, itu tidak. Apalagi? Aku sungguh tidak mengerti. Aku berbuat kesalahan kepada seseorang. Oleh karena itu, setiap kali aku makan apa saja, dia selalu mencari akal meracuni makanan itu. Pokoknya sampai aku mati kelaparan, sahut gadis berpakaian hijau itu dengan suara polos. Siapa orangnya yang mempunyai kepandaian sehebat itu namanya Bantok Sian Ong. Salah satu huhoat dari Butibun, Ohwanfei yang menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Kero menggunakan racun orang ini hampir tidak ada tandingannya lagi. Racun yang dipakainya tidak berbau dan tidak berwarna pula. Membuat orang sulit menghindarinya, lalu bagaimana kau sampai menyalahinya aku menolong dua orang bocah cilik. Seorang bocah laki-laki dan seorang bocah perempuan. Dia menculik kedua bocah itu untuk melatih ilmu Chi Wuli Fen Seng, ilmu memisahkan Sukma. Karena aku menolong kedua bocah itu, dia tidak berhasil melatih ilmu sesat tersebut. Dia marah sekali dan bersumpah akan meracuni aku sampai mati dalam batas waktu tujuh hari, sahut gadis itu menjelaskan. Akhirnya Wanfei yang mengerti juga persoalannya. Dia memandang bakpao yang sudah digigitnya tet, kemudian disodorkannya bakpao itu pada si gadis berpakaian hijau. Ini untukmu, katanya. Gadis itu memandang Wanfei yang dengan pandangan terharu. Ternyata kau benar-benar percaya pada apa yang ku katakan, Wanfei yang menganggukkan kepalanya. Dia mencuil bagian yang sudah digigitnya tadi baru menyodorkan kembali bakpao itu kepada sang gadis. Rupanya gadis itu juga tidak menolak menerimanya dengan pandangan penuh terima kasih. Padahal dia sendiri juga kerepotan. Sepanjang perjalanan, makanan apapun yang inginku beli, dia selalu harus berada di depan dan menaruh racun di makanan itu. Oleh karena itulah, kau terpaksa menggunakan kere ini, gadis itu menganggukkan kepalanya sambil mengunyah bakpao tersebut. Memang hanya ini satu-satunya jalan bagiku sekarang, apakah kau tidak khawatir kalau aku sekomplotan dengannya, tanya Wanfei yang tidak takut. Kemudian gadis itu tertawa terkekeh-kekeh. Tampangmu juga tidak mirip, sahutnya. Mirip apa aku ini, tanya Wanfei yang penasaran. Mirip orang tua yang baik hati, kata gadis itu sambil menatap Wanfei yang lekat-lekat. Makanya aku tidak khawatir, seorang gadis yang baru berkenalan dengan aku saja sudah demikian percaya kepadaku. Sedangkan para murid butuh. Tanpa sadar Wanfei yang menarik nafas panjang. Kenapa kau tanya gadis itu heran? Wanfei yang mengusap wajahnya sendiri. Apakah tampangku benar-benar dapat dipercaya gadis itu menganggukkan kepalanya sekali lagi? Dengan aneh dia memperhatikan Wanfei yang dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Apakah kau menerima hinaan dari seseorang? Tanyanya. Wanfei yang tidak menyaut. Dia merenung sekian lama. Tiba-tiba dia bertanya. Mengapa kau berkelana seorang diri? Bukankah tadi kau mengatakan bahwa aku kabur dari rumah sekarang? Tidak lagi, aku berkelana kemana-mana untuk mencari tabib yang pandai. Lalu aku belajar sedikit-sedikit dari mereka. Juga kero membuat obat-obatan, sekali lagi Wanfei yang tertekun. Sejak kecil aku menyukai ilmu ketabiban dan obat-obatan, apakah orang rumahmu tidak ada yang menentang? Yang tidak, wajah gadis itu berubah murung seketika. Mereka tidak pernah memperdulikan aku, buat apa kau belajar kero pengobatan aku selalu mengira bahwa apa yang telah ku pelajari sudah cukup. Tapi begitu bertemu dengan Bantok Sian Ong, aku benar-nol benar bagai katak dalam tempurung. Jenis racun apa yang dia pakai, aku tidak tahu. Apalagi mengobati diriku sendiri apabila terkena racunnya, orang yang menggunakan racun untuk melukai orang bukan orang baik-baik, kalau kau pasti orang baik-baik, aku Wanfei yang terpana. Aku sendiri tidak tahu jenis manusia apa aku ini. Tapi kalau melihat sesuatu yang tidak sepantasnya, aku pasti tidak akan berdiam diri menyaksikannya, itulah tingkah laku seorang laki-laki sejati, kata gadis itu. Wanfei yang hanya tertawa getir. Kemana tujuanmu? Tanya gadis itu kemudian. Tidak tahu, Wanfei yang menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu harus kemana. Bagaimana denganmu, kau Nio berjalan sampai di mana, disanalah tujuanku. Bagaimana caramu menghadapi Bantok Sian Ong itu? Lihat saja perkembangannya nanti, ini bukan kero yang baik, kata Wanfei yang terus merenung. Apakah kau mempunyai gagasan yang lebih baik sekarang belum ada, kata Wanfei yang sambil merabah-rabah hidungnya. Aku rasa yang paling penting justru bagaimana kau bisa mendapat makanan tanpa khawatir diracuni olehnya. Dia merandek sejenak. Begini saja, beberapa hari ini aku akan menemanimu. Biar aku yang membeli makanan, tapi kau, toh aku tidak ada pekerjaan apa-apa, Wanfei yang memasukkan bakpao yang dicubilnya tadi ke dalam mulut. Kau sudah tiga hari tidak makan. Satu setengah bakpao mana cukup. Kita beli beberapa buah bakpao lagi baru melanjutkan perjalanan, baik, gadis itu mengedarkan pandangannya. Tidak bisa, kalau Bantok Sian Ong tahu tak akan marah sekali kepadamu, katanya kemudian. Jangan urus yang lainnya, Wanfei yang berjalan beberapa langkah. Kemudian dia berhenti lagi. Aku jalan dulu di muka, kau menyusul dari belakang. Jangan sampai dia mendahului dan menaruh racun di dalam bakpao yang akan kita beli, setelah berpesan beberapa aptah kata itu, dia baru meneruskan langkahnya. Ternyata orang ini sanag teliti juga, pikir gadis itu dalam hati. Dia tertawa terkekeh-kekeh sendirian. Tidak jauh darinya, dalam gerombolan pohon-pohon yang lebat juga ada seseorang yang sedang tertawa dingin. Orang itu sudah akan tua. Jenggotnya sudah putrih semua. Pakaiannya kusu, persis seperti seekor ular kembang. Wajahnya pucat tanpa rona. Juga tidak berbeda dengan daging ular. Pucatnya demikian menyeramkan. Suara tertawanya belum sirap. Orangnya sudah menghilang bakpao yang dijual tidak berbeda dengan bakpao yang tadi. Dilihat dari sudut manapun tidak tampak mencurigakan. Wanfei yang membeli sepuluh butir. Selain itu dia juga membeli setekode. Dengan hati gembira dia berjalan ke depan. Meskipun dia baru berkenalan dengan gadis itu, tapi tampaknya sudah ada kecocokan di antara mereka. Dia dapat melihat bahwa gadis itu bukan orang jahat. Dapat membantunya saja, hati Wanfei yang sudah bangga. Gadis itu menunggu di bawah sebatang pohon yang jaraknya tidak begitu jauh. Di sampingnya ada sebuah batu besar berbentuk persegi. Wanfei yang meletakkan bakpao-bakpao itu di atas batu besar tersebut. Gadis itu memperhatikan bakpao di atas batu dengan seksama. Kou Nio jangan malu-malu, kata Wanfei yang. Aku justru merasa ada sesuatu yang tidak benar, apa tanya Wanfei yang sambil mengedarkan pandangannya. Tidak mungkin bantok Sian Ong demikian baik hati membiarkan kita memakan bakpao ini, sahut gadis itu. Wanfei yang mengambil sebutir bakpao dan ditatapnya dengan teliti. Aku rasa bakpao ini tidak mungkin beracun, katanya sambil bermaksud memasukkannya ke mulut. Gadis itu mengulurkan tangannya menjegah. Tunggu dulu, dari bungkusannya yang tersandang di bahu, dia mengeluarkan sebuah kotak. Kemudian dia membukanya dan ternayta di dalamnya terdapat berbagai macam jarum dengan ukuran besar kecil. Gadis itu mengambil sebatang jarum lalu menusukannya ke dalam bakpao. Ketika jarum dicabut kembali, warnanya sudah berubah menjadi ungu kehitaman. Wanfei yang terkejut setengah mati melihatnya. Gadis itu malah hanya tertawa getir. Bantok Sian Ong ini benar-benar keji kata Wanfei yang kesal. Dia edarkan pandangannya. Di balik pepohonan yang lebat tampaknya ada yang yang melintas. Gadis itu tidak merasakannya, dia mengangkat teko berisi di yang dibeli Wanfei yang dan dituangkannya ke atas tanah. Wes terdengar suara gemerisik, segumpal asap mengepul berwarna kehijauan dari di yang dituangkannya tadi. Rumput-rumput yang tumbuh liar di atas tanah itu layu seketika. Tampaknya racun yang terdapat dalam delebih keji lagi, kata Wanfei yang sambil mengusap keringat dingin yang membasai keningnya. Untung saja aku tidak meminum seteguk, akulah yang tidak baik. Membawa kesulitan bagimu, sahut gadis itu dengan wajah sendu. Tidak apa-apa, Wanfei yang menggelengkan kepalanya. Justru kau yang sudah kelaparan tiga ahri. Kalau begini terus, biar tidak mati keracunan juga bisa mati kelaparan. Mereka berdiam diri sekian lama. Kita harus menemukan akal untuk menghadapinya, kepala Wanfei yang seakan berubah menjadi dua karena pusing memikirkan persoalan ini. Tidak diragukan lagi bahwa Wanfei yang seorang anak muda yang cerdas, tapi justru pengalamannya di dunia Kangowo patut dikasihani. Sedangkan pengalaman gadis itu juga sama kurangnya. Orang seperti mereka berdua terancam racun bantok siang ong, apa tidak lebih banyak kemungkinan matinya dari abda hidupnya? Tapi toh mereka masih hidup segar bugar tiga ahri sudah berlalu, Wanfei yang dan gadis itu paling tidak sudah mondar mandir tiga belas kali di ambing pintu neraka. Hampir saja kaki mereka melangkah ke dalamnya. Racun muncul di mana-mana. Di makanan mereka, minuman mereka. Seperti tertiup angin dan menempel begitu saja. Baik dalam perjalanan maupun penginapan, tidak ada satu puh delapan en tempat yang aman. Wanfei yang dan gadis itu tidak diberikan sedikitpun kesempatan untuk menenangkan diri. Namun mereka toh bisa menghindari satu demi satu ancaman yang datang. Sampai pada batas hari terakhir, kedua orang itu sudah kehasan dan kelapan setengah mati. Dengan kepala tertunduk dan tubuh lemas, mereka menyeret kakinya ke aldang perkebunan. Bantok Sian Ong belum muncul. Semangat mereka hampir padam. Tepat pada saat itu, Wanfei yang melihat seekor ayam betina lewat di depannya. Juga dalam waktu yang bersamaan, entah ingatan apa yang terlintas dalam otaknya, tiba-tiba dia bersorak gembira. Gadis itu sampai terkejut melihat keadaannya. Ada apa tanyanya panik? Wanfei yang tidak menjelaskan. Kau tunggu saja di sini, dia hanya berpesuan demikian lalu berjalan dengan langkah lebar. Gadis itu tidak dapat menduga jalan pikiran Wanfei yang. Demikian pula bantok Sian Ong. Ternyata sekejap saja Wanfei yang sudah kembali lagi. Tangannya merup berpuluh-puluh butir telur, senyumnya persis seekor ayam betina yang mendapatkan makanan bagi anaknya. Ini semua telur segar. Aku tidak percaya kalau bantok Sian Ong sanggup memasukkan racun ke dalam telur ayam ini, kata Wanfei yang. Aku juga tidak percaya, sahut si gadis sambil tersenyum manis. Wanfei yang meletakkan telur-telur itu di atas tanah. Mereka melahapnya dengan nikmat. Daripada perut tidak terisi, telur mentah pun jadilah. Sambil makan, mereka tertawa terus. Seakan-akan saat itu adalah saat yang paling bahagia dalam hidup mereka. Kenyataannya mereka memang sudah terlalu lapar. Tiba-tiba, nas segumpal asap merah memenuhi sekitar mereka. Untung saja Matuanfei yang sangat tawas, tangannya juga sangat cekatan. Dia menarik gadis itu dan mencelat sejauh satu depa. Asap merah perlahan membuyar. Orang yang berjenggot putih, berpakaian kembang-kembang dan berwajah pucat muncul di hadapan mereka. Bantok Sian Ong seru gadis itu tanpa sadar. Budak perempuan, Bantok Sian Ong tertawa terkekeh-kekeh. Suaranya menyeramkan sekali. Panjang sekali umurmu, katanya. Gadis itu menenangkan perasaannya. Aku harus mengucapkan terima kasih atas kemeruahan hari kau orang tua, sahutnya. Wajah Bantok Sian Ong berubah keunguan seketika. Oh, mulut Wanfei yang sampai panjang mengucapkan sepatah kata oh saja. Rupanya kau yang bernama Bantok Sian Ong. Tampangmu saja sudah seperti seekor ular. Kalau tidak berbisa, rasanya orang juga tidak akan percaya. Mata Bantok Sian Ong beralih kepada Wanfei yang sinar kebencian memenuhi wajahnya. Bocah bagus. Nyalimu sungguh besar. Urusan loho pun kau berani ikut campur, Wanfei yang tertawa lebar. Sekarang adalah hari ketujuh. Ternyata kau tidak sanggup meracuni koneo ini. Seharusnya kau lepas tangan saat ini juga, katanya. Hari ketujuh, ini baru permulaan. Sahut Bantok Sian Ong sambil menyeringai menakutkan. Selama tujuh hari, enam hari sebelumnya kau roang tua tidak pernah menampakkan diri. Lohu senang kapan menampakkan diri adalah urusan lohu sendiri. Apakah kau orang tua tiba-tiba punya niat turun tangan sendiri? Bantok Sian Ong hanya tersenyum-senyum. Tiba-tiba tubuhnya bergerak. Sepasang telapak tangannya menghantam ke arah Wanfei yang. Serangannya juga sama keji seperti orangnya sendiri. Wanfei yang menggerakkan kakinya sesuai ilmu langkah ajaib yang pernah diturunkan manusia berpakaian hitam alias Chi Xiong Tujin. Dia menghindar dari tiga serangan Bantok Sian Ong. Baru saja tubuhnya berkelit menghindar, serangan yang lain sudah menyusul tiba. Wanfei yang tahu siapa yang dihadapinya. Orang yang dapat menduduki jabatan Hu Hoat sebuah perguruan seperti Bu Tibun tentu tidak dapat dipandang ringan ilmunya. Kepalanya menggeser, telapak tangan Bantok Sian Ong meluncur lewat sisi lehernya dan menghantam sebatang pohon. Belum terdengar suara menggelenggar. Hati Wanfei yang masih tergetar ketika sebuah suara yang tidak kalah keras lainnya terdengar kembali. Rak asap putih mengepul. Sebuah telapak tertera di batang pohon dan pohon itu langsung tumbang dan menjadi kering. Tampaknya Bantok Sian Ong memang pantas disebut Raja Racun. Seluruh tubuhnya juga penuh dengan racun yang keji. Gadis itu terkejut sekali. Dia segera maju ke depan. Sehelai sapu tangan berwarna merah jamu dikibaskan ke arah Bantok Sian Ong. Manusia beracun itu hanya tertawa dingin. Kepalanya dimiringkan untuk menghindar. Dan dalam waktu yang bersamaan, tangannya terangkat. Beberapa batang jarum beracun dilemparkan kepada gadis itu. Kret. Seret. Seret jarum beracun itu tertusuk dalam sebutir telur ayam. Tangan kanan Wanfei yang yak menyambutnya. Di saat itu juga tangan kanannya yang menggenggam sebutir telur ayam yang lain dilemparkan ke arah Bantok Sian Ong. Tok telur itu tepat menemplok di dahi Bantok Sian Ong dan pecah mengotori pakaiannya. Kowonio, minggir seruan Fei yang sambil mengibaskan tangannya. Pada saat itu, Seng Gadis baru menyadari bahwa ilmu silat Wanfei yang ternyata jauh lebih tinggi dari abdanya. Seandainya dia tidak minggir, bukan saja tidak dapat memberikan bantuan apa-apa, tapi malah membuat gerakan Wanfei yang tidak leluasa. Dia segera bergeser ke tepi dan menyimpan kembali sapu tangannya. Jangan khawatir, telur ayamku itu tidak ada racunnya, sindir Wanfei yang. Antok Sian Ong bukan saja terkejut. Dia juga marah sekali. Terang-terangan dia melihat telur ayam tadi meluncur ke arahnya namun dia tetap tidak sempat menghindar. Kecepatan tangan dalam meluncurkan senjata rahasia seperti bukan belum pernah ditemuinya. Namun bagaimanapun dia tidak pernah berpikir bahwa ilmu setinggi itu sudah dikuasai bocah ingusan seperti Wanfei yang. Kenyataannya, Wanfei yang yang menggunakan telur ayam sebagai senjata rahasia benar-benar di luar dugaannya. Dengan menggunakan sebutir telur seha kecepatannya sudah luar biasa, apalagi menggunakan senjata rahasia lainnya, misalnya pisau terbang, tentu Bantok Sian Ong sudah terkapar di tanah. Mengingat hal ini, Bantok Sian Ong menjadi termangu-mangu. Eh! Apakah kau kesakitan? Tanya Wanfei yang sekali lagi. Bantok Sian Ong semakin marah. Dia meraung keras. Tangan kirinya mengeluarkan segenggam jarum beracun, tangan kanannya menggenggam sebuti robot yang apabila dilemparkan mengeluarkan asap beracun. Dengan sekali ayun, kedua tangannya melemparkan racun dan jarum tersebut ke arah Wanfei yang. Tubuh Wanfei yang segera mencelat ke tengah udara. Bantok Sian Ong menggerakkan pinggangnya dan sekumpulan jarum beracun meluncur lagi ke arah si anak muda. Dia mengira tubuh Wanfei yang masih melayang di tengah udara, pasti tidak sempat menghindar. Tapi apa yang dilihatnya benar-benar mengejutkan. Tubuh Wanfei yang sudah hampir mencapai tanah, tiba-tiba bisa melesat lagi ke udara. Itulah keistimewaan Tehun Cong dari Butong Pai. Bantok Sian Ong semakin terkejut. Telapak tangannya segera dikembangkan. Dalam waktu sekejap, tiba-tiba saja tangannya berubah menjadi hitam seperti arang. Dari suaranya yang menderu-deru saja, Wanfei yang sudah dapat membayangkan kehebatan hantaman telapak itu. Hati-hati telapak beracunnya teriak si gadis memperingatkan. Baru saja kata-katanya selesai diucapkan, tubuh Wanfei yang sudah melayang melewati kepala Bantok Sian Ong. Dalam detik yang menegangkan itu, ternyata dia berhasil menghindari serangan telapak beracun Bantok Sian Ong. Manusia beracun tidak lambat juga, tubuhnya membalik. Telapak tangannya mengarah ke punggung Wanfei yang. Dia cepat, tapi Wanfei yang lebih cepat lagi. Kembali tubuhnya berjungkir balik di udara dan mendarat di belakang Bantok Sian Ong. Pada saat itu juga, telapak tangannya dikerahkan dan dihantamkan ke punggung manusia beracun tersebut. Tubuh Bantok Sian Ong yang terhantam pukulan ini langsung mencelat sejauh setengah depa. Tentu saja telapak tangan beracunnya juga tidak mengenai sasaran. Hantaman telapak tangan Wanfei yang tadi tidak terlalu keras, tapi sudah sanggup menggetarkan onderdil dalam tubuh Bantok Sian Ong. Manusia beracun itu terkejut setengah mati. Ilmunya tentang racun memakn sudah terkenal. Ilmu silatnya malah biasa-biasa saja. Namun pengalamannya dalam dunia Kangou luas sekali. Dari beberapa gebrakan tadi saja dia sudah menyadari siapa dirinya bukan tandingan Wanfei yang pikirannya tergerak. Sepasang tangannya telah menyiapkan jarum beracun dan asap beracun. Tubuhnya mencelat mundur beberapa langkah. Wanfei yang sudah dapat membaca maksud hatinya. Sekali lagi dia mengerahkan jurus T. Hucong. Kakinya dihentakan dan berjungkir balik dua kali. Dia menghadang jalan pergi Bantok Sian Ong. Saat itu juga telapak tangannya meluncur ke depan menyerang manusia beracun itu. Pergelangan tangan Bantok Sian Ong memuta. Tangan kanannya sudah menggenggam sebilah pisau kecil. Pisau itu memancarkan cahaya kebiruan. Sudah dia pastikan bahwa pisau itu pun telah dilumuri racun yang jahat. Tubuh Wanfei yang berkelebat. Gayanya seperti seekor kupu-kupu berterbangan di udara. Sekaligus dia menghidnari beberapa tikaman pisau kecil Bantok Sian Ong. Kemudian dia membalikan tubuhnya dan telapaknya secepat kilat menghantam dada manusia beracun itu. Bantok Sian Ong sedang memusatkan perhatiannya untuk menikam Wanfei yang. Dia sama sekali tidak menyangka anak muda itu akan berjungkir balik dan menghantam dadanya. Oleh karena itulah, dia tidak sempat menghindar dan tubuhnya mencelat sejauh dua depa. Urat nadinya tidak tergetar putus, namun isi perutnya sudah hancur terpukul hantaman Wanfei yang. Salah satu dari ilmu Butong Liu Koat yakni Piklek Chiang memang bukan sembelarang ilmu. Setelah hantaman tangannya berhasil melukai musuh, Wanfei yang malah berdiri tertegun. Sampai saat ini, dia baru membayangkan kehebatan tenaga Piklek Chiang yang dikerahkannya. Langkah kaki Bantok Sian Ong terhuyung-huyung. Kemudian, segumpal darah segar munkrat dari mulutnya. Tubuhnya jatuh terduduk di atas tanah. Wajahnya yang pucat perlahan berubah menjadi merah. Sedemikian merahnya sehingga tampak menyeramkan. Matanya mandelik ke arah Wanfei yang. Bibirnya bergetar. Seakan-akan ada sesuatu yang ingin diucapkannya. Tapi belum lagi dia sempat bersuara, nafasnya telah putus. Wanfei yang melihat tubuh Bantok Sian Ong terkulai di atas tanah, tubuhnya menggigil. Dia menatap sepasang tangannya dengan terkesima. Selama hidupnya, baru pertama kali inilah ia membunuh orang. Gadis berpakaian hijau segera menghampirinya. Apakah kau terluka? Tanyanya khawatir. Tidak. Sahut Wanfei yang dengan nada bergetar. Sekali lagi dia menatap sepasang telapak tangannya. Apa yang terjadi dengan tangan mutanya gadis itu? Tanpa sadar dia menarik tangan Wanfei yang dan memperhatikannya dengan seksama. Wanfei yang tertawa getir. Aku sama sekali tidak menyangka telapak tanganku ini dapat mengerahkan tenaga sehebat itu, sahutnya. Ilmu silatmu tinggi sekali, metu gadis itu mengerling sekilas. Bantok Sian Ong adalah salah satu dari keempat huhoat butibun. Tidak tersangka dia masih bukan tandinganmu, apakah orang ini jahat sekali tanya Wanfei yang tiba-tiba. Apakah kau takut salah membunuh orang baik-baik Wanfei yang menggelengkan kepalanya dengan tersipu-sipu. Orang baik pasti tak akan menggunakan racun mencelakai sesamanya. Tapi, kalau dia belum terlalu jahat, aku juga tidak bermaksud membunuhnya, metu gadis itu memandang tubuh bantok Sian Ong sekilas. Dia, sudah mati, Wanfei yang tertawa lebar. Mungkin dia memang sudah ditakdirkan harus matu, maka tanpa sadar aku mengerahkan sepuluh bagian tenaga ketika menghantamnya, gadis itu tertawa terkekeh-kekeh. Kemudian dia tersadar bahwa sejak tadi dia masih memegangi Wanfei yang cepat-cepat dia melepaskannya. Wajahnya merah padam. Wanfei yang tidak memperhatikan. Dia masih tersenyum. Sekarang kita boleh mencari rumah makan dan menikmati berbagai hidangan sepuas-puasnya. Gadis itu menganggukan kepalanya sambil tersenyum. Tampaknya dia gembira sekali senja hari, Wanfei yang dan gadis berpakaian hijau itu keluar dari sebuah rumah makan. Kali ini mereka memang makan sekenyang-kenyangnya. Namun biar bagaimanapun, waktu makan pasti ada akhirnya. Perut mereka juga tidak mungkin menerima makanan terus-menerus. Oleh karena itu, ketika mereka melangkah di sebuah jalan kecil, wajah gadis itu agak sendu. Dia berdiam diri. Wanfei yang juga tidak berkata apa-apa. Kedua orang itu melangkah dengan mulut memisu. Sampai di sebuah persimpangan, langkah keduanya terhenti sejenak. Setelah saling lirik sekilas, gadis itu membuka suara. Apakah kau benar-benar hendak pergi Wanfei yang menganggukan kepalanya? Di mana rumahmu tanya gadis itu kembali? Wanfei yang menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyaut. Aku tidak boleh tahu wajah gadis itu semakin sendu. Bukan, Wanfei yang tertawa getir. Aku tidak punya rumah, katanya. Kalau begitu, kemana tujuanmu sekarang tanya gadis itu penuh perhatian? Aku masih belum tahu, kelak apabila kita ingin bertemu lagi. Kalau memang ada jodoh, suatu hari kita pasti akan bertemu lagi, sahut Wanfei yang. Oh ya, kau belum memberitahu siapa namamu. Kita hanya bertemu secara kebetulan, buat apa menanyakan nama segala. Tapi budi pertolonganmu, jangan disimpan di hati. Aku pergi, sahut Wanfei yang sambil menggerakan kakinya melangkah. Gadis itu bermaksud memanggil, namun tidak jadi. Lagipula dia tidak tahu harus menyebut apa pada Wanfei yang. Namanya saja dia tidak tahu. Matanya memandangi kepergian Wanfei yang. Air matanya menetes. Wanfei yang juga tidak menolahkan kepalanya. Kakinya terus melangkah ke depan. Di bawah cahaya matahari, terlihat betapa sunyinya hidup anak muda itu di bawah cahaya matahari, Yan Chong Tian masih berdiri di atas batu berbentuk persegi. Rambutnya beriap-riap tertiup angin. Hatinya masih tertekan. Berbagai kejadian yang menimpa Butong San menggelayuti batinnya. Tampangnya tiba-tiba saja menjadi lebih tua 10 tahun. Memandang pemandangan gedung-gedung Butong San, hati Yan Chong Tian semakin terharu. Matahari mulai tenggelam, malam mulai menjelang. Lun Wan Ji sejak tadi menemani di sampingnya. Dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Wajahnya murung sekali. Seakan banyak pikiran yang menggelayuti hatinya. Entah berapa lama telah berlalu, akhirnya Yan Chong Tian menarik nafas panjang. Wan Ji, apakah masih ada akta-kata yang ingin kau ucapkan tanyanya tiba-tiba? Apa yang ingin ku katakan, telah aku keluarkan semuanya, Lun Wan Ji mendongakan kepalanya. Air matanya mengalir deras. Suhu, ini untuk pertama kalinya Wan Ji memohon. Kau ingin aku mencegah Fu Giyok Su mensucikan diri dan melepaskan jabatan Chiang Bun Jin tanya Yan Chong Tian Garang. Lun Wan Ji mengangguk kecil. Suhu sama sekali tidak memaksa Giyok Su. Sebelum Su Syok Mu Chi Xiong Tu Jin meninggal, Giyok Su sudah menyatakan isi hatinya. Demi Bu Tong Pai, dia bersedia mengorbankan segalanya, dia, anak ini berbudiluhur. Kalau kau memang benar-benar mencintainya, kau malah harus mewujudkan cita-citanya, Lun Wan Ji menggelengkan kepalanya. Bukan hanya masalah membatalkan pernikahan saja. Seluruh keluarga Fu terbunuh oleh Bu Ti Bun. Yang tersisa hanya Giyok Su seorang. Kalau dia mensucikan diri, bukankah keturunan keluarga Fu akan terputus sampai di sini saja Yan Chong Tian tertegun seketika. Seandainya Suhu tidak berpikir demi Wan Ji, Suhu juga harus berpikir demi keluarga Fu, kata Wan Ji selanjutnya. Seandainya Giyok Su benar-benar mensucikan diri dan menjadi pendeta, Wan Ji pun tidak akan menikah seumur hidup, Yan Chong Tian menatap Wan Ji lekat-lekat. Dia menarik nafas panjang kembali. Biar Suhu pertimbangkan kembali masalah ini, katanya. Lun Wan Ji mengangkat tangannya dan mengusap air matanya perlahan. Dia mengundurkan diri dari tempat itu pagi-pagi sekali. Lon Cheng di Butong berdentang nyaring. Para murid Butong Pai berkumpul di ruangan pendopo dan menanti Yan Chong Tian mengumumkan siapa yang akan menjadi Chiang Bun Jin generasi mendatang dan sekaligus meresmikannya. Lon Cheng berbunyi kurang lebih setengah pembakaran dupa. Tiba-tiba seseorang berlari keluar dari dalam ruangan pendopo. Dia adalah Lun Wan Ji. Air matanya berlinang bagai seren Cheng mutiara berjatuhan, lalu pecah berurai di tanah. Hatinya juga hancur berkeping-keping suara lonceng sudah lama berhenti. Air mata belum kering juga. Wajah Lun Wan Ji menghadap ke kolam. Dia duduk sendiri di sebuah batu yang terletak di samping kolam itu. Kelopak matanya sama sekali tidak bergerak, seperti sebuah patung yang tidak bernyawa. Meskipun matanya terbuka, tapi sebetulnya tidak ada sesuatu pun yang masuk dalam pandangannya. Perasaannya sudah kebal. Jantungnya seakan berhenti berdeta. Suara langkah kaki terdengar dari belakang tubuhnya. Tapi dia tidak merasa. Sampai Fugi Yok Su berdiri di sampingnya, dia juga masih belum sadar. Tangan Fugi Yok Su menyentuh bahunya dengan lembut. Lun Wan Ji masih tidak bergerak juga. Wan Ji, suara Fugi Yok Su bergetar. Perlahan Lun Wan Ji menolahkan kepalanya. Dia memandang Giyok Su. Tapi sinar matanya seakan melihat seorang asing. Tetap tidak bersuara sama sekali. Wan Ji, Giyok Su menarik nafas panjang. Ciyang Bun Su Heng akhirnya Wan Ji membuka mulut. Suaranya datar dan kaku. Seakan menyapa seorang yang baru dikenalnya. Antara laki-laki dan perempuan ada batasnya, harap kau mengerti sendiri, kata gadis itu selanjutnya. Giyok Su tertegun. Tangannya tidak ditarik kembali. Wan Ji mendorong tangan itu. Malah jari tangannya digenggam oleh Fugi Yok Su. Wan Ji. Kau akan menyalahkan aku katanya pilu. Wan Ji tidak dapat menahan dirinya. Air matanya mengalir semakin deras. Giyok Su menarik nafas sekali lagi. Aku menerima jabatan Ciyang Bun Jin adalah demi Butong Pai sendiri. Demi kepentingan umum. Lalu bagaimana tanggung jawabmu terhadap diriku Wan Ji menangis terisak-isak. Kau pernah mengatakan, apa yang pernah aku katakan, semuanya kusimpan baik-baik dalam hati, Fugi Yok Su menggenggam tangan Wan Ji rat-rat. Tapi, bagaimana aku dapat melihat Butong Pai yang telah berdiri selama ratusan tahun hancur begitu saja murid Butong Pai kan bukan hanya engka seorang, namun musuh kuat sudah di depan mata, batas perjanjian tidak lama lagi sampai. Toa Su Heng Pek Chiok yang ilmunya paling tinggi sudah tiada. Demikian juga Ji Su Heng Chiapeng. Yang tersisa hanya aku seorang, Wan Ji mau tidak mau harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Fugi Yok Su memang kenyataan. Aku memang bersalah kepadamu, Fugi Yok Su kembali menarik nafas panjang. Kalau tidak begini saja, aku akan mengajak kau melarikan diri. Kita cari sebuah tempat yang terperencil dan tidak mencampuri urusan duniawi lagi untuk selamanya, mendengar kata-katanya, tubuh Wan Ji bergetar seketika. Dia mendengarkan wajahnya. Bagaimana pendapatmu? Tanya Fugi Yok Su dengan penuh semangat. Sama sekali tidak kentara kalau dia sedang berdusta. Lun Wan Ji memandang Fugi Yok Su dengan termangu-mangu. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya. Tidak. Kalau kau pergi, bagaimana dengan butong peperasaan Fugi Yok Su menjadi tenang seketika? Kalau begitu, tolong katakan. Apa yang harus aku lakukan? Terpaksa mengikuti keadaan sekarang saja, sahut Lun Wan Ji dengan wajah sendu. Bagaimana dengan engkau pelupuk Fugi Yok Su mengembang air mata? Aku hanya dapat menyalahkan nasibku yang buruk. Lun Wan Ji menangis terisak-isak. Dia menelusupkan kepalanya ke dalam dada Fugi Yok Su. Air mata membasai pakaian anak muda itu. Tiga hari kemudian, Fugi Yok Su menerima serah jabatan. Dia mengenakan pakaian berwarna putih. Para murid butong pai berlutut di hadapannya. Dia berjalan menuju kamar penyucian diri. Antar Chiang Bun Jin menuju kamar penyucian suara Yan Cong Tian bergema berwibawa. Selamat menikmati. Sampai jumpa. Sampai jumpa.